Setelah mengevakuasi barang-barang dari dalam mes Persebaya, petugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pasurabaya kini mendata dan menginventarisir beberapa barang berjarah mirip Persebaya. Barang berharga seperti ratusan trofi, album foto, serta jersi legenda Persebaya Eri Irianto diamankan sementara di dalam gedung Stadion Gelora 10 November Surabaya. Selain melakukan pendataan, rencananya petugas akan membersihkan trofi dan barang lain yang kondisinya berdebu. Rencananya, barang berharga dan bersejarah ini akan disimpan di kantor manajemen Persebaya Surabaya. Dalam waktu dekat, tim Persebaya, tim inventarisir dengan tim Pemkot melalui dispora akan duduk bersama untuk inventarisir piala-piala atau trofi-tropi apa untuk dijadikan atau akan dipindahkan ke Persebaya, akan diambil oleh Persebaya nantinya. Sementara kondisi trofi itu masih aman, sudah diamankan, pihak Persebaya sudah menyiapkan tempat yang layak. Sebelumnya, Mes Persebaya di Jalan Karanggayam dirusak dan dijarah orang tak dikenal. Untuk mengamankan dari aksi pencurian, barang berharga dan bersejarah ini langsung dievakuasi oleh Satpol PP Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.